Pemirsa Budi Hartono dan Michael Hartono dilaporkan menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia pada tahun 2022. Pemilik PT Jarum ini berhasil mempertahankan bisnis keluarganya hingga berekspansi ke banyak sektor lain. Nama Michael Budi Hartono dan Michael Hartono tak asing bagi banyak orang di tanah air. Keduanya merupakan kakak beradik yang telah memberikan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keluarga ini antara lain merupakan pemilik PT Jarum atau Jarum Group, sebuah kongloperasi yang menggarap banyak lini usaha di berbagai bidang. Mutip dari Forbes Budi Hartono dan Michael Hartono jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia pada 2022 dengan harta senilai 47,7 miliar dolar Amerika atau 746,07 triliun. Keduanya sukses menduduki posisi orang terkaya di Indonesia selama 12 tahun terakhir tanpa putus. Sumber kekayaan Hartono bersaudara tersebut antara lain didapatkan paling terkenal dari bisnis rokok yakni PT Jarum yang dimulai dari sang ayah Oiwi Guan. Sumber kekayaan lainnya diperoleh dari bisnis elektronik melalui PT Hartono Istana Teknologi atau Politron. Di sektor properti, Hartono bersaudara memiliki sejumlah properti prestisius mulai dari bendara BCA, Grand Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski, dan Kempinski Residence. Bisnis keluarga ini juga memiliki bisnis di sektor agribisnis hingga retail online. Berbagai sumber IDX Channel PT Jarum yang saat ini kita kenal bermula dari sosok Oiwi Guan yang mulai menjalankan usaha pabrik rokoknya bernama pabrik Jarum Gramofon. Usaha ini bermula dari pabrik yang beroperasi dengan 10 orang pegawai. Merek rokok tersebut tidak langsung tersohor, melainkan banyak fase sulit yang dialami. Selama bertahun-tahun, pabrik ini merangkak di masa terpuruknya perekonomian Indonesia di era Soekarno. Kegihan Oiwi diwariskan kepada kedua anaknya, Hartono bersaudara. Hingga pabrik rokok Jarum semakin berkembang dan menjadi perusahaan yang mapan. Di Indonesia ada banyak perusahaan besar yang berawal dari usaha keluarga. Selain dari PT Jarum yang kita kenal, ada beberapa perusahaan keluarga tersohor lainnya seperti Sampurna, Indofood Sukses Makmur, dan Bakri Group misalnya yang bertahan sukses selama puluhan tahun. Family business atau bisnis keluarga jumlahnya memang cukup masif dalam mendominasi perusahaan sukses di tanah air. Bisnis keluarga sendiri tentunya ditandai oleh adanya konsentrasi permodalan di tangan satu orang atau satu keluarga pemilik dengan sejumlah anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam manajemen operasional sehingga dua generasi atau lebih anggota dapat mempengaruhi arah bisnis. Bisnis keluarga diketahui memiliki beberapa kekuatan antara lain, minim konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, kepemimpinan yang efisien, keunggulan sumber daya, pencapaian dan tujuan jangka panjang, budaya komitmen serta support dan reputasi serta identitas. Ketika pemilik dan manajerial dari sebuah perusahaan merupakan berasal dari keluarga yang sama, hal ini menimbulkan kesamaan, kepentingan yaitu mengembangkan bisnis keluarga sehingga menyebabkan lebih sedikit konflik kepentingan yang berpotensi hadir. Ngambilan keputusan juga menjadi lebih cepat dan efisien karena anggota keluarga memiliki posisi penting dalam perusahaan dan sudah mendapat kepercayaan di antara anggota keluarga yang lainnya. Kekuatan berikutnya terletak pada keunggulan dalam hal keuangan di mana bisnis keluarga cenderung loyal dan bersabar terhadap perkembangan bisnis dari anggota keluarga itu sendiri karena mengejar tujuan jangka panjang. Keterlibatan anggota keluarga dalam perusahaan memberikan keuntungan bagi bisnis keluarga yaitu kuatnya komitmen dan dukungan terhadap perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan tersebut. Lantas bagaimana lika-liku perjalanan bisnis keluarga, bagaimana dengan kasus bisnis keluarga? Informasi selengkapnya berikut ini. Perusahaan jamu terkemuka Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Semarang pada tahun 2017 silam. Pernyataan ini kala itu cukup mengejutkan banyak orang lantaran produk jamu perusahaan yang berbasis di Semarang tersebut dikena luas masyarakat. Sebagian praktisi bisnis meninjau beberapa alasan utama goyahnya bisnis Nyonya Menir mulai dari perselisian internal keluarga penerus, beban utang, hingga kurangnya inovasi pada produk mereka. Akademisi dan praktisi bisnis dari Universitas Indonesia Renald Kasali mengatakan jika generasi pewaris hanya mewariskan yang sudah ada tanpa menghadirkan inovasi. Setelah meninggalnya Nyonya Menir pada tahun 1978, usaha jamu diteruskan langsung ke generasi ketiga yakni cucunya yang berjumlah lima orang. Saat peralihan tersebut memicu perselisihan cukup lama di antara generasi penerusnya. Diketahui salah satu kreditur asal suku Harjo, Hendrianto Bambang Santoso, kala itu menggugat pilotnya Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima 118 juta rupiah dari total utang 7,04 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel Ya, pemerintah saat tidak, seluruh bisnis keluarga di tanah air memang terbukti berhasil. Ketergantungan terhadap keluarga menjadi kelemahan dari bisnis keluarga karena kendali anggota keluarga baik secara formal maupun informal menentukan takdir perusahaan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hal ini dapat terjadi ketika bisnis dikelola oleh anggota keluarga yang tidak kompeten ataupun kurang beretika. Bisnis keluarga umumnya memiliki tata kelola yang lebih bersifat informal dan lemah dalam bidang perencanaan. Walaupun hal ini dapat ditutupi dengan sifat fleksibel dan kecepatannya dalam bereaksi namun kurangnya pendekatan manajemen yang sistematis tetap terasa menjadi kendala. Potensi konflik berikutnya yakni berkaitan dengan nepotisme dalam penunjukan manajer. Bukan karena seseorang tersebut ahli dan memang dibutuhkan perusahaan melainkan karena orang tersebut memiliki faktor kekerabatan dengan pemilik perusahaan. Perusahaan keluarga juga selalu dihadapkan dengan pertanyaan besar seputar apakah Anda seseorang dalam keluarga yang mau mengambil ahli? Jika ada, apakah dia mampu menjalankan perusahaan tersebut sebaik sebelumnya? Kelemahan dari bisnis keluarga lainnya terletak pada pembatasan sumber daya. Misalnya, jajaran manajemen tingkat atas hanya akan bisa diisi oleh anggota keluarga sementara karyawan berprestasi yang bukan anggota keluarga tidak akan bisa mencapai posisi yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan karyawan-karyawan yang berpotensi dan memiliki kompetensi lebih akan cenderung meninggalkan perusahaan keluarga tersebut. Di sisi lainnya, perusahaan keluarga juga sering dinilai kurang menaruh perhatian pada fungsi-fungsi strategi pengembangan, pemasaran, dan manajemen kualitas serta adaptasi terhadap teknologi. Kekurangan lainnya juga terletak pada ketidakjelasan peran. Anggota keluarga dalam sebuah bisnis keluarga seringkali memainkan beberapa peran dalam bisnis, yaitu sebagai pemilik, manajemen, dan keluarga. Hal ini antara lain sering menyebabkan anggota keluarga salah memposisikan diri terkait perannya dalam mengambil keputusan bisnis. Ya, inilah informasi selengkapnya, Pemirsa. Berikut. Bisa ditetapkan jadi orang terkaya di dunia dengan menggeser posisi bos Tesla Ilomas. Kekayaan Bernal diketahui mencapai 171 miliar dolar Amerika atau 2.667 triliun rupiah. Bernal Auro adalah pebisnis ulung asal Perancis yang memimpin LVMH, konglomerasi multinasional yang menaungi brand-brand mewah dan ternama di dunia seperti Luz Pitong, Christian Dior, Fendi, Marc Jacob, Bulgari, dan masih banyak lagi. Arnold memulai perjalanan bisnisnya bukan dari bidang fashion. Setelah lulus kuliah, dirinya bekerja untuk ayahnya yang memiliki perusahaan konstruksi sipil bernama Fersevino. Arnold kemudian mengajak dan meyakinkan ayahnya untuk mengganti lini bisnis perusahaan hingga telah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan retail dan tekstil yang dinaungi Christian Dior. Setelah mengakui sisi perusahaan perang mewah kesuksesan terus-menerus diraihnya, setidaknya ada 75 brand mewah yang populer yang berada di bawah naungan LVMH. Arnold sendiri memiliki 5 orang anaknya dengan 4 diantaranya bekerja di konglomerasi yang dipimpinnya. Terbaru Bernal Auro menunjuk putrinya Delvin sebagai CEO dari Christian Dior. Berbagi sumber IDX Channel Ya, pemirsa mengelola sebuah bisnis memang bukan hal yang mudah. Perlu adanya konsistensi dan totalitas dalam menjalankannya. Untuk bisnis keluarga seringkali membutuhkan usaha dan kerja keras yang lebih karena menyangkut nama besar dan keberlangsungan masa depan keluarga. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola bisnis keluarga. Pertama adalah membuat aturan yang jelas. Salah satu kelebihan dari bisnis keluarga adalah adanya rasa kedekatan antar pemiliknya. Hanya saja ini bisa menjadi masalah tersendiri jika tidak dibuatkan aturan yang jelas karena perbedaan keinginan sehingga menghambat jalannya bisnis. Aturan yang jelas termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga perlu ditetapkan secara menetap. Seluruh anggota keluarga yang terlibat juga perlu menyatukan visi misi bisnis untuk menyamakan tujuan jangka panjang. Managerial yang kuat akan mempermudah pengambilan keputusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Setelah membuat aturan yang jelas, maka penting juga untuk memiliki rencana yang jelas. Konsep bisnis perlu terus diperbaharui agar sesuai ketika diaplikasikan dengan keadaan atau fenomena di zaman sekarang. Seluruh anggota keluarga dalam bisnis perlu dipastikan sepemahaman atau sama-sama setuju dengan semua strategi yang ingin dicapai di masa depan. Keselarasan perlu dijunjung kuat agar bisnis bisa tumbuh lebih baik. Strategi ketiga adalah memisahkan urusan keluarga dan bisnis. Banyak bisnis keluarga akhirnya hancur karena mencampurkan urusan bisnis serta keluarga menjadi satu. Sebagai generasi penerus dan orang tua sebagai pendiri harus sama-sama merasa optimis akan regenerasi dari bisnis keluarga. Selain itu, sikap profesional harus dibangun dengan menyingkirkan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Masalah bisnis keluarga juga tak jarang diakibatkan karena komunikasi yang buruk antar anggota keluarga. Masalah transparansi dan komunikasi yang tidak efektif menjadi masalah yang dapat memecah belah bisnis keluarga. Padahal dalam bisnis keluarga semuanya perlu dikomunikasikan secara terbuka dan efektif sehingga tidak ada yang merasa ditutupi. Keempat adalah mengelola sumber daya manusia. Walaupun kekurangan dari bisnis keluarga seringkali dinilai terletak pada jenjang karir yang terdapat di dalamnya, loyalitas karyawan perlu diutamakan dan ditingkatkan misalnya melalui pelatihan leadership, kerjasama tim, reward dan punishment dan dukungan pada karyawan yang ingin mengembangkan diri. Kelima, mempersiapkan generasi penerus. Sifat dari bisnis keluarga biasanya yakni mewariskan bisnis tersebut ke generasi selanjutnya. Kendati demikian, masalah yang seringkali muncul dari bisnis keluarga adalah karena tidak adanya generasi yang mau meneruskan bisnis keluarga atau tidak siapnya generasi penerus dalam mempertahankan kualitas generasi sebelumnya. Tentu ini menjadi hal yang sangat disayangkan apabila jika potensi bisnis keluarga masih sangat besar. Dan langkah terakhir adalah dengan menjaga transparansi keuangan. Masalah keuangan di bisnis keluarga seringkali jadi sensitif. Meskipun sudah dibagi perannya masing-masing, masih saja ada yang mungkin merasa curiga dengan pengelola keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya masalah transparansi keuangan perlu diperhatikan. Bisnis keluarga perlu membuat sistem keuangan yang baik dan sistematis agar semua anggota keluarga yang terlibat bisa dengan mudah memantau kondisi bisnisnya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini masih menjadi penerus bisnis keluarga, lengkapi kompetensi dan juga skill Anda terkait dengan kemampuan bisnis agar bisnis bisa berlangsung lebih lama dan tentunya menghasilkan keuntungan sendiri bagi keluarga dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!